Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudhi Pramukoh Tukang donat dari Barungitur Tertua di semesta Boga-boga sehat semua ya penonton Pesan Terajul Ali Dan Allah lindungi Dalam kehidupan di dunia Dan Allah melindungi kita dalam kehidupan Di akhirat yang tidak mati-mati lagi Yaitu dalam kehidupan Al-Hayatul Baqyah Kehidupan yang kekal abadi Saya sebenarnya mau tidur siang Jam 2 di Barung Tapi kepikiran itu ada TikTok kiriman teman Soal mobil listrik Cuplikan wawancara Siapa itu Faisal Basri Faisal Basri Apa Ishanuddinursi Ya nanti saya cuplikan Saya Saya sebutakan Jadi mobil listrik itu Itu disubsidi oleh pemerintah Untuk produsen Satu mobil 70 juta Sementara Sepeda motor listrik Satu Satu motor 7 juta Sepeda motor itu Listrik Pemiliknya Luhut Binser penjahitan Sementara asosiasi pengusaha Mobil listrik Ketuanya itu Muldoko Dua-duanya orang pemerintah Orang-orang di kabinet Dan mereka bermain Membuat peraturan Ya Dan sekaligus Menguasai pasar Mereka pengusaha Sekaligus pengusaha Penguasa dan pengusaha ini Yang kemudian Kata Anies Baswedan Mereka satu tangan Bikin peraturan Dan kemudian Tangan kiri menjalankan peraturan Yang dia buat sendiri Ya tentu Badinya banyak Untungnya banyak Sebenarnya bukan badinya banyak Itulah Pengusaha yang rakus Rakus-rakusnya itu Siapa Ya Muldoko itu Dan pengusaha-pengusaha Pejabat-pejabat Masuk Luhut itu Berbahaya enggak Negara Kalau diurus Oleh orang-orang yang pengusaha Dan merangkap Memiliki kekuasaan Di tangan Kekuasaan politik Di tangannya Dan itu yang harus dipisahkan Itu sebabnya Rizal Ramli dulu Terpental Waktu jadi Menteri zaman Jokowi Tentu dia tidak Selalu berseberangan Dengan Rizal Ramli Yang seorang ilmuwan Yang ingin mengabdi Kepada kepentingan bangsa Bagaimana menyelamatkan BUMN Supaya untung Dan tidak rugi Sementara Pengusaha inginnya Menumpuk kekayaan Untuk dirinya sendiri Pengusaha di dalam kabinet Adalah Yusuf Kala Dan Siapa itu Yusuf Kala Dan Luhut Kita bisa paham sekarang Kenapa Rizal Ramli Terpental Karena dia terganggu Pedagang-pedagang Yang ada dalam istana itu Oleh Manuver Manuver Dari Rizal Ramli Yang tidak ingin mencari Keuntungan pribadi Karena dia bukan Seorang pengusaha Dia seorang ilmuwan Ekonomi Ya mungkin Pengusaha merangkap pejabat itu Tidak melanggar hukum Tapi Etika Sebagai pejabat Yang dilanggar Harusnya Dipisahkan Mungkin dia tidak Waktu jadi pejabat Seperti Yusuf Kala itu Mungkin dia tidak dagang Sebagai Sebagai Wakil Presiden Tapi dia kan punya informasi Yang paling Mutakhir Paling canggih Dalam rapat-rapat kabinet Untuk menentukan proyek ini Proyek itu yang harus di Di apa Yang harus dibahas Yang harus dibikin oleh pemerintah Dan informasi itulah yang dikirim Kira-kira begitu ya Oleh Yusuf Kala Kepada Kelompok bisnisnya Di luar pemerintahan Ya dia tidak berbisnis Sebagai seorang Yusuf Kala Sebagai seorang Wakil Presiden Tapi Dia Memberikan informasi Untuk keluarga besarnya Yang sama-sama Saudakal Sekarang Mobil listrik juga begitu Bagaimana pemerintahan Yang begitu lemah Yang dipimpin oleh Pak Jokowi Membiarkan Anak buahnya Melakukan satu Pelanggaran-pelanggaran etika Sebagai pejabat Dan mereka berbisnis Sekaligus Memiliki informasi Yang paling canggih Di pemerintahan Tentu Inilah Yang di challenge Atau yang dilawan oleh Anis Baswedan Ya Omongan saya sekarang Bisa ini gak Bisa Dipahami gak Bahwa Ternyata pengusaha Kalau merangkap pejabat itu Berbahaya Yang dirugikan adalah Rakyat banyak Dengan keputusan-keputusan politik Yang dibuat oleh pejabat Yang sekaligus pengusaha itu Terus apa Kita sebagai rakyat Kita gak bisa apa-apa Cuma ngomong Mengingatkan Biarkan Anis Baswedan Yang akan menyelesaikan Kalau dia punya power Nanti sebagai presiden Tahun 2024 Tetapi sebelum kekuasaan itu Berakhir Orang berlomba-lomba Lomba-lomba Untuk mengeruk Indonesia Sebanyak-banyaknya Mumpul kekuasaan masih Ada Itu sebabnya mereka Sangat ambisi Sangat Berambisi untuk Pempanjang kuasaannya Karena Kerakusan Ketamaan Ketamakan Dan sikap greedy Sebagai orang Sebagai seorang perdagang Sebagai seorang pengusaha Itu betul-betul Tidak bisa lagi Dikendalikan Di era Kepemimpinan Pak Jokowi Anda masih Mau membela Pak Jokowi Yang lemah dalam leadership Dan lemah dalam Mengatur etika Di dalam pemerintahan Di dalam Berlaku pejabat-pejabatnya sendiri Yang membiarkan Pelanggaran-pelanggaran Etika itu Berlangsung Dan tidak ditegur Sebagaimana Pak Jokowi Tidak menegur Muldoko Yang ingin mengambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat Tapi kalau ingin Bahasan yang lebih canggih Perhatikanlah Channel Yang bermutu Seperti Akbar Faisal Uncensorship Atau Refui Harun Atau Gita Wirjawan Atau Helmiah Bicara Dan yang lain-lain Kalau saya akan Cuma sekedar Apa Isi waktu Sebelum saya tidur Siang Ngomong yang Tidak Terlalu Sistematis Saya Yudi Pramukong Tuhan Donat Dari Pramukong Youtuber Tercuah Di Semesta Fasbir Soberun Jambilah Bersambarlah Dengan kesabaran Yang inat Assalamualaikum Warahmatullahi Kembalikan TKI Sebagai partai Yang legal Dan Negalisaikan partai tunggal Di DPR RI Maka Keren Tapi karena Saya Sudah tidak tahan Akhirnya saya harus berbicara Mayoritas Masyarakat Indonesia adalah umat Islam Maka Islam Harus Di-Proming Intoleransi Dan Radikal Karena tidak bisa dilawan Susupkan Para kader Akan Anak PKI Kedalam berbagai Sata intansi Kementerian Partai Legislatif Ormas Ormas agama Islam Kristen Katolik Hindu-Buddha Organisasi Kemudaan RSM Dan institusi Negara Untuk galang Kekuatan politik Dan rakyat Serta bisa mengendalikan Pemerintah Hasilnya Ini pernyataan beliau Langganan hak Asasi manusia Yang berat Yang dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Dengan Pikiran yang jernih Dan hati yang tulus Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia Mengakui Bahwa Pelanggaran hak Asasi manusia Yang berat Memang Terjadi Saya Sangat Menyesalkan Terjadinya Peristiwa Pelanggaran hak Asasi manusia Yang berat Pada Yang pertama Peristiwa 1965-1966 Saya Menaruh Simpati Dan Tempati Yang mendalam Kepada Para korban Dan Keluarga korban Oleh karena itu Yang pertama Saya dan Pemerintah Berusaha Untuk memulihkan Hak Para korban Secara adil Dan bijaksana Tanpa Menegasikan Penyelesaian Judisial Jadi itulah Pernyataan Yang benar-benar Sangat Luar biasa Dari tim Yang 12 orang 126 hari Dan bisa 12 peristiwa Sekaligus Presiden Menyimpulkan Dengan Pikiran yang jernih Dan hati yang tulus Saya Sebagai Kepala Negara Republik Indonesia Saya akan Membagas Sebagai Kepala Negara Hukum yang ada Di Indonesia Yaitu harus Persetujuan DPR Baru Membentuk Tim Ad-Hoc Tetapi Beliau Sebagai Kepala Negara Hanya Mendengarkan 12 orang tadi Sudah Menyatakan Terjadi Pelanggaran Hak Atasi Manusia Yang berat Dan Menyatakan Saya sangat Melesal Terjadinya Pelanggaran Berat Tersebut Kemudian Para Menyatakan Berusaha Memulihkan Hak Para korban Secara Hadir Bijaksana Tanpa Negasi Penyelesaian Indonesia Pelanggaran Berat Ini Agar Pabrik Semuanya Tahu Karena Kalau tidak tahu Ah Itu Pelanggaran Habrat Biasa Dasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Itu Pelanggaran Habrat Pertanyaannya Adalah Mengapa Presiden Dalam menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tidak Mengikuti Logika Undang-Undang Ini Dengan Terlebih dahulu Berkonsultasi Dan Meminta Pertimbangan DPRR Ini Suatu Rekutus Juga Dan Sebenarnya Mengenai Seperti ini Sebagai Seorang Presiden Kepala Pemerintah Dari Kesaksian Sejarah Betapa Kejamnya PKI Pada Pemerintahan G30 PKI Yang Telah Menculik Menyiksa Membunuh Para Ulama Desantri Ada Refik-refiknya Dimana-mana Dan Yang Tragis Menculik Menyiksa Dan Membunuh Sejumlah General Dan Kemudian Jenasahnya Ditumpuk Dimasukkan Secara Paksa Di dalam Lubang Buaya Saya ingin Sedikit Menjelaskan Siapa Jendera-jendera Itu Jadi Yang katanya PKI Tadi Anak Cucunya Dan Yang Berdampak Maka Tidak usah Fikirkan Uang Sekolah Ada Biasi Sudahnya Sudah sekolah Dikasih Duit Lagi Jadi Dokter-dokter Nanti Begitu Dia punya Surat Sakti Bahwa Saya Keturunan PKI Semacam VVIP Jadi Anak-anak Keturunan PKI Tidak usah Khawatir Di PHK Dia Jamiin Hari Tuhanya Ada Ini Kayak hidup Di surga Jadi Lubang Buaya Ditutup Dirubah Tempat Pembantaian PKI Oleh ABRI Semua Bahkan Karena Pelanggaran HAM Itu Menurut HAM Itu Dari Dimana-mana Dan Pelakunya Adalah ABRI Maka Pasti ada Mimpin Yang Mimpin Adalah Leta Jendera Soeharto Waktu itu Tetapi siapa? Berdasarkan Perintah 11 Maret Yang Mimpin Adalah Presiden 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 pun Tercap sebagai Pelanggaran HAM Berat Presiden Soekarno Maka Tugas Menteri PU Nanti Adalah Merubah Bandara Soekarno Harta Menjadi Bandara AIDI Senayan Kan Gelora Bung Karno Dirubah Gelora AIDI Cuma Kalau seperti ini Seperti ini Ini dampaknya Jadi Perintah itu Si Presiden Nanti Terus Lakukan itu Jadi nanti BUMN itu Isinya adalah PKI Anak-anak PKI Atau yang berdampak Ini Ini fakta ini Bahwa PKI Sekarang menjadi Pahlawan Dan Umat Islam Serta TNI Adalah Serta TNI